Halo guys, Ryo disini dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Bion Bion sebagai aplikasi berbasis Android pada matahari keanekaragaman hayati Latar belakang dari Bion sendiri itu masa pandemi memaksa bidang pendidikan untuk berinovasi Inovasi-inovasi yang seperti e-book, PPT, dan pembelajaran yang menggunakan video sudah sangat banyak ditemui Pada penggunaan media pembelajaran berbasis Android, masih jarang digunakan Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk menarik siswa karena dinilai lebih efisien dan ekonomis Sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa Denjaan Pustaka Menurut Kim, tahun 2013, pemanfaatan smartphone yang terbilang mudah di bawah, mudah diakses, dan terjangkau sebagai media Dan pembelajaran akan sangat memberikan dampak bagi siswa Alur pengembangan Pada alur pengembangan inovasi ini, yang pertama kita mengamati permasalahan yang ada pada lapangan Yang selanjutnya menentukan ide inovasi Yang selanjutnya lagi membuat rancang inovasi Yang terakhir adalah proses membuat aplikasi Desain inovasi Rancangan berupa aplikasi Berisi tentang keanekaragaman hayati Terdapat materi, gambar, dan contoh di dalamnya Serta terdapat kuis di dalamnya Aplikasi Bion didesain dengan sesimpel mungkin Agar siswa mudah untuk menggunakannya Dan seperti inilah tampilan dari Bion Terima kasih telah menonton! Kebutuhan pengembangan inovasi Yang pertama, software membuat aplikasi Seperti Android Studio Unity, dan yang lainnya Yang kedua, smartphone Yang ketiga, perangkat PC atau laptop yang mumpuni Strategi implementasi inovasi Dengan cara yang pertama upload di Play Store dan App Store Selanjutnya publikasi ilmiah Dan yang terakhir, pembagian aplikasi pada siswa Saya Ari Perdana dan terima kasih